Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat amal islami tv dimanapun anda berada Ada sebuah tamsin dikisahkan di sebuah wilayah terpencil di kaki bukit Hiduplah seorang-orang kakek bersama cucunya yang masih kecil Setiap harinya kakek ini adalah seorang pembuat arang Di sela-sela kehidupannya membuat arang Si kakek mempunyai kebiasaan membaca dan membaca Al-Quran Mengetahui kebiasaan kakeknya Sang cucu akhirnya menjadi penasaran Sehingga pada suatu hari Sang cucu pun melihat apa yang sebenarnya dibaca oleh kakeknya setiap hari Ketika ia telah membuka dan melihat apa yang dibaca oleh sang kakek Sang cucu pun menjadi heran Karena ia tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dibaca oleh kakeknya tersebut Sehingga pada suatu hari Saat tengah bersama Sang cucu pun kemudian bertanya kepada kakeknya Kakek Bolehkah saya bertanya? Tanya sang cucu Sang kakek pun menjawab Tentu boleh dicukup Apa yang ingin kamu tanyakan? Kemudian sang cucu pun mulai bertanya Kakek Apakah ada gunanya? Setiap hari kakek membaca sesuatu yang tidak kakek fahami Tidak kakek mengerti Seperti yang kakek lakukan setiap hari Yaitu membaca Al-Quran Tanya sang cucu Kemudian Sang kakek Tanpa menjawab terlebih dahulu Memberikan sebuah tugas kepada sang cucu Wahai cucu Bisakah kakek meminta tolong kepadamu? Tolong Ambilkan air Dengan menggunakan Kerenjang yang biasa kakek Gunakan untuk Membawa arang Tanya sang kakek Kata sang kakek Kemudian Sang cucu pun dengan keheranan Mulai pergi ke sungai Dengan membawa kerenjang Arang tersebut Kemudian sang cucu Melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kakek Yaitu Mulai mengisi Kerenjang dengan air Akan tetapi Apa yang ia lakukan Tidaklah membuahkan hasil Ketika sampai di Rumah mereka Tidak setetes air pun yang didapatkan Kemudian cucu Pun berkata kepada sang kakek Kakek Aku tidak mendapatkan setetes air pun Kemudian sang kakek pun menjawab Cucu Cucu Cobalah lagi Dengan Penuh rasa berat Sang cucu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kakek Ia pergi ke sungai Dan mulai Dan mulai membawa Air dengan menggunakan kerenjang tersebut Hingga kejadian tersebut pun berulang kali Dan tidak setetes air pun yang didapatkan oleh sang cucu Kemudian Dia pun menemui kakeknya Dan berkata Kakek Aku tidak mendapatkan setetes air pun Dengan menggunakan kerenjang tersebut Kakeknya pun kemudian tersenyum dan bertanya kepada cucunya Cucuku Walaupun kamu tidak mendapatkan setetes air pun Apakah kamu Menemukan suatu perbuahan Yang terjadi pada kerenjang tersebut Tanya sang kakek Sang cucu pun kemudian berkata Iya kakek Saya melihat Sekarang kerenjang tersebut Menjadi bersih Tidak kotor Dan berwarna hitam lagi Jawab sang cucu Kemudian kakek pun dengan lembut Membelai rambut cucunya Dan berkata Cucuku Begitu juga Ketika kita selalu membaca dan membaca Al-Quran Meskipun kita tidak memahami artinya Tidak memahami isinya Akan tetapi Bacaan tersebut Tersebut akan bisa membersihkan hati Sebagaimana air Dan berkata kerenjang Akan bisa memberikan dampak Bagi bersihnya hati kita Sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w.t Sesungguhnya hati ini akan berkarat Sebagaimana berkaratnya besi Ketika terkena air Lalu para sahabat bertanya Lalu apa yang bisa membersihkannya Rasul pun menjawab Yang bisa membersihkannya adalah Dengan memperbanyak mengatmati Dan membaca Al-Quran Sahabat Amal Islami TV Yang berbahagia Semoga dari kisah tersebut Kita bisa mengambil Manfaat Dan ibrahnya Sebagai pekal kehidupan kita Bahagia hidup di dunia Bahagia hidup di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Bilahi taufiq wal hiraya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh